Kepolisian Malaysia perpanjang masa tahanan Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang diduka terkait dengan kematian Kim Jong-nam. Siti ditahan hingga 1 Maret mendatang. Kepolisian Malaysia atau polis diraja Malaysia sudah memutuskan untuk memperpanjang masa tahanan sementara Siti Aisyah, yaitu selama 7 hari. Dan saat ini Siti Aisyah berada di balai polis berjaya ini. Dan memang alasan dari kepolisian untuk memperpanjang waktu hingga 1 Maret tersebut adalah karena akan memperdalam ataupun menambah informasi dari Siti Aisyah. Di balai polis berjaya, Siti Aisyah ditahan bersama tersangka perempuan lainnya, Don Tihwang, warga Vietnam. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus berusaha meminta akses ke konsuleran bagi Siti Aisyah. Namun hingga kini akses ini belum diberikan oleh otoritas negeri jiran. Kita meminta akses ke konsuleran. Karena akses ke konsuleran ini sangat penting artinya bagi kita untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Nah, akses ke konsuleran ini sudah kita mintakan, namun sampai saat ini belum diberikan oleh pemerintah Malaysia. Sebelumnya Menlu Retno Marsudi juga telah bertemu dengan Menlu Vietnam dan Malaysia untuk membahas kasus kematian saudara diri dari pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un. Tim Liputan melaporkan untuk NET.